K.A.I. akan menuntut pemilik truk yang tertabrak keabrantas di pelintasan Madukoro, Semarang. Akibat kecelakaan itu disebutlah menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Tapi pihak K.A.I. mengatakan masih menunggu hasil dari penelitian. Berikut penjelasannya. Kalau kami memang dari pihak ekspedisi dinyatakan bersalah oleh pihak keusiaan, maka kami dengan menunggu mengajukan muntang keuntutan. Kerugian sesuai dengan perhitungan kami, akan kami sampaikan melalui legal kami, bagian hukum kami. Manager Humas K.A.I. Daup 4, Semarang, Ikspan Hendri Witoko mengatakan, Kerugian akibat kecelakaan ini sedang diakumulasi oleh pihak unit hukum K.A.I. Baru diakumulasi oleh pihak unit hukum, dari unit operasi ada kelambatan secara imaterial, kemudian dari sarana ada perusahaan motor-motiv dan terpom atau kereta, kemudian dari pihak jalan-rel dan jembatan ada perusahaan jalur, ada perusahaan jembatan. Jembatan Jembatan Terima kasih telah menonton